Intro Diketahui hubungannya dengan Loli tidak begitu baik sejak konflik yang terjadi antara dirinya dengan Antonio Dedola Kini sebuah perkembangan yang bisa dibilang cukup positif terjadi antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya tersebut Ia sebagaimana hal itu diterangkan langsung oleh Loli lewat live Instagram Yang mana dirinya mengaku bahwa telah berdamai dengan sang ibunda Tak menampik jika situasi antara dirinya dengan sang anak mulai meredah Nikita Mirzani pun menyatakan bahwa ia telah memesan tiket untuk memulangkan Loli kembali ke tanah air Lantas seperti apakah ungkapan Nikita Mirzani usai hubungannya dengan Loli kian membaik Apa kabar dengan Mimi kamu udah baikan? Udah, udah baikan Udah baikan, everything is alright Tapi kaliannya aja, netizen, yang suka manas-manasing Please deh, gak usah manas-manasing begitu Bisa gak? Diem aja Adem ayem kayak air Gak usah jadi api terus, gak capek Lah pulang aja kan udah saya beliin tiket Tiket udah dibeliin SQ lagi Terus dia gimana kak? Belum datang? Ya gak tau, gak tau Pokoknya, jangan gini ya Kalau gue cuma bisa bilang Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik Anak-anak tuh berbeda-beda Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an Gasper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang, ke kepala, ke pinggang, ke kaki itu udah biasa Gak, gak tiba-tiba Gue benci sama lo gitu Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu Gak ada Gak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu Termasuk gue gitu kan Gue dulu pun Cara mendidik bokap Karena gue cewek satu-satunya Dari empat bersaudara kan gue nomor dua Yang lain cowok semua Bokap juga lebih keras ke anak perempuan Kenapa? Karena dia mau Apa ya Memprotect anaknya Supaya Ya kalau bisa Jangan kenapa-napa deh gitu kan Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda Cuman kalau anak jaman sekarang Dua omelin dikit aja Marah Mimi gak sayang sama aku gitu-gitu kan Dipukul juga enggak Padahal cuma bilang Masuk ke kamar gak? Belajar gitu kan Mungkin adanya lebih tinggi Tapi menurut mereka itu adalah Omongan kebencian gitu Atau bagaimana gak ngerti gue Cuman ya sekarang kan Generasinya udah Kalau anak sekarang bukan Eh Z ya Z ya Z kan Z kan udah Apa aja dimakan kan Penyedap makanan lah Sesi lah Segala macem gitu kan Jadi otaknya udah Terkontaminasi dengan banyak hal Gue tuh cari uang Susah payah Malam jadi pagi Pagi jadi malam Buat gue tuh Semua itu kan Gue perjuangkan untuk Anak-anak gue kelak Supaya nanti mereka Mendapatkan kehidupan yang layak Pendidikan yang tinggi Bisa Banggakan orang tuanya Gitu kan Sekelilingnya Keluarganya itu aja sih Cuman ya Itu dia Karena sudah terkontaminasi Dengan hal-hal buruk Ya gue mau apa Sekarang ya udah Kalau Kalau misalkan Semua anak yang membangkang Di Indonesia ini Menganggap dirinya Sudah dewasa Dan bisa Menjaga dirinya dengan baik Proof it Jangan lagi Minta bantuan kepada orang tua Kalau dia sudah Mendeklare Keluar dari mulutnya Saya bahagia Saya sudah dewasa Saya bisa hidup sendiri Tunjukkan Kan sekolah kan udah mulai Ada anak nakal Anak badung Anak susah dibilangin Nah itu kan sudah Bersosialisasi sama orang itu Lebih banyak sama mereka Dibanding di rumah Makanya pikirannya udah mulai Ngacok gitu kan Makanya keluar Kata-kata yang Saya menyesal dirahirkan Padahal dia tidak tahu Dia itu kan membangkang saya Itu dari usia 13 tahun Dia tidak flashback Dari usia baru dilarikan Sampai 12 tahun Dia masih diberikan kasih sayang Di apa ya gimana ya Setiap perempuan Setiap ibu perempuan Pasti pengen Memberikan yang terbaik Untuk anak-anaknya gitu Gak mungkin lah Gue kayak gini misalkan Ya kali anak gue mau kayak gitu juga Enggak lah Mana ada Ibu yang mau ngejurumusin Anaknya itu gak ada Terbilang miris memang Ketika sosok ibu dan anak Harus bersitegang Membela opini nya masing-masing Namun hal itu Bisa saja terjadi Lantaran buah jatuh Tak jauh dari pohonnya Ia dinilai mempunyai Karakter yang hampir sama Namun sejak terjadinya Konflik tersebut Nikita pun mulai sadar Jika kejadian yang Dialaminya kemarin Merupakan masa-masa Dimana Loli Tengah mengalami Masa puberitas Menuju dewasa Sontak saja Atas konflik yang terjadi Kemarin Membuat mata Nikita Mirzani Kini-kian terbuka Dan menjadikan masalah tersebut Sebagai pelajaran Dalam memahami karakteristik sang anak Sedih gak? Sedikit Karena Anak gue yang pertama kan sudah akhir balik Dosanya udah bukan gue yang tanggung Jadi kalau dia merasa Kalau dia melakukan hal-hal yang Tidak wajar Tidak baik Merugikan diri sendiri Itu kan yang rugi dia sendiri Kalau gue kan sebagai orang tua Ketika Ada anak satu yang membangkang Menyadarinya terlalu lama Balik lagi ke rumah Ya mungkin rumah gue udah bukan disini Dia harus cari lagi Gitu Jadi gue belajar Gue banyak ngobrol juga Sama beberapa dokter-dokter anak Gitu kan Ya memang itu lagi Pubernya dia Gitu Itu namanya Katanya itu Namanya Rasa kurang bersyukur Dengan apa yang dia punya Gitu Jadi dari Sedari kecil Ternyata anak-anak tuh diajarkan Untuk bersyukur Gitu Nah Anak gue mungkin yang pertama Biasanya Di kekang caranya gue ya Di kekang caranya gue itu Bukan berarti gak boleh kemana-mana Boleh main Boleh ketemu temen Boleh bersosialisasi Tapi harus ada satu orang yang ikut Kalau gak satu orang ini ikut Ya gak boleh keluar Pilihannya itu Mau yang mana Gitu Mau pacaran Kata siapa pacaran gak boleh Boleh kok Boleh ditanya Tetangga juga mungkin tau Kalau anak saya pulangnya Lalu temalam Gitu kan Tapi harus ada yang ikut Nah mungkin disitulah Missnya Dia tidak sadar Bahwa Dengan yang diikutin itu Adalah bisa menjaga dirinya Dari hal-hal yang tidak baik Gitu Awalnya tuh gue sempet bengong Tiga hari Empat hari Terus gue pikir-pikir Ya udah lah Dia juga udah ketik Ya kan Dia juga tau resikonya Kalau dia begini-begitu 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 Gitu kan Gue Mencoba untuk Menenangkan diri Dengan bagaimana gue cara Menenangkan diri Ya keluarga gue dateng Terus gue coba ngobrol dengan Dokter Gue coba ngobrol dengan Ustadz Gue coba ngobrol dengan Ustazah Yang mengerti agama Tapi bukan agama yang Gimana-bagaimana ya Cuman untuk supaya Pikiran gue ini Yang gue pikir ini Bener atau enggak Gitu kan Akhirnya Disitulah gue belajar Untuk mengikhlaskan semuanya Gitu kan Jadi Semua orang udah bilang Udah ikhlasin aja Gitu kan Kalau kamu nya ikhlas Semuanya akan berjalan dengan lancar Ayo sudah Sudah diikhlaskan Tiga tahun lagi Dia sudah siap ke Portugal Sekolah bola Ya cowok Sama anaknya kan Dikusnya percaya sama kemampuan Kita tahu dong Oh kan bisa dilihat dari sekarang Kemampuannya Aska Pemain bolanya Kayak gimana Dia pengen jadi pemain bola Jadi mumpung bimbingnya masih produktif Punya uang ya Kenapa enggak Siap hari ya latihan Latihan gitu Tapi cuman sekolah bola aja Nanti berapa bulan Tapi kalau memang misalkan Aska ternyata bagus Ya dia akan diambil Nggak tahu sama Manchester United kah Sama Amma MU ya Manchester United MU ya Liverpool lah Atau apa Nggak tahu Lu lihat ya Gue tuh tujuh bulan ini Udah santai banget kan Bener nggak Nggak ada keributan Nggak ada huru hara Instagram gue kan open kan Jadi gue Saking ketenangannya Sekarang Lebih nggak Dibilang orang Nggak peduli Nggak juga sih Kayak lebih Udah aja gitu Jadi Gue kalau disuruh Kasih pesan-pesan gitu Gue nggak tahu Karena gue udah Udah biasa aja gitu Keenakan santai sekarang Kalau gue udah mulai emosi Gue panggil guru boxing Kayak sekarang kan gue boxing gitu Jadi udah racun-racun di badan tuh Udah keluar Malam udah tidur Gue sekarang udah nggak pernah keluar malam Sudah tidak merokok Sudah tidak minum alkohol Udah banyak banget perubahannya Jadi pikiran badan udah positif semua gitu Tidur terakhir jam 9-11 11 paling lama gitu